Intro Ya Anda masih bersama kami di beranda di sore hari ini Pemirsa Nah, kalau saya bertanya, kasih kembalikan nih Pemirsa cukup puas gak sama kehidupannya sekarang? Apakah profesi yang sedang dijalani sekarang sudah cukup sesuai dengan keinginannya? Ini pada bingung semua nih kalau ditanya seperti itu Ini kebanyakan orang tuh pasti seperti itu nih ya Profesi, karir, itu kadang-kadang membingungkan Nah, kalau berbicara mengenai profesi yang menyenangkan katanya Duda Entertainment Presenter seperti kita Penyanyi! Penyanyi! Nah, ada penyanyi di sini Ada Naya Hai, halo Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat berbuka puasa Sudah buka puasa? Alhamdulillah di jalan sambil lari-lari Oh, karena macet ya? Oh my god, macet banget Macet banget di mana-mana Iya lah ya, kalau pas sore menjelang waktunya berbuka puasa, berbuka puasa di Jakarta, macet di mana-mana Naya, sekarang profesi sebagai penyanyi itu bisa dikatakan karir nggak? Buat aku karir Karir? Dan hidup aku juga Oh, jadi kamu memang hidup kamu yang buat menyanyi seperti itu? Cukup puas dengan karir sebagai penyanyi? Untuk saat ini saya sangat puas, apalagi ketika mimpi saya menjadi seorang menyanyi yang dimana sudah mengeluarkan mini album Buat aku sudah sangat puas Iya, iya Itu berarti salah satu mimpi aku sudah menjadi nyata Ya, bersyukur ya Kayaknya happy, karena bersyukur Nah, mas, jadi poinnya di Naya adalah Naya sangat bersyukur dengan pekerjaan yang dia lakukan dan juga apa yang dia dapatkan Nah, ini gimana nih? Jadi berhenti itu ada dua jenis Berhenti karena gagal, mentok, berhenti, dan putus asa Yang kedua itu berhenti untuk bersyukur Karena kalau lari terus grafiknya naik tanpa ada perhentian begini Naik berikutnya nggak akan senaik sebelumnya Karena nggak ada perhentian jiwa untuk umur bersyukur Karena bersyukur ternyata jiwa kita di cas ulang gitu ya Lebih kuat, lebih semangat Lebih dikuatkan oleh yang di atas gitu ya Jadi seperti Naya ini juga bentuknya Apa yang dikatakan dia puas dengan apa yang didapatkan sekarang itu juga bentuk bersyukur ya? Ya, bersyukur berhenti sejenak merenungkan iko indahnya Beruntungnya diriku ya Dengan merasa beruntung, merasa bersyukur Secara ilmiah, tubuh kita secara biologis itu Karena 80% air itu jadi heksagonal, partikelnya kristal Oh gitu Kita lebih sehat, lebih nyaman, dan energi yang kita butuhkan untuk berikutnya lebih kuat gitu Tadi nggak kata-kata berhenti sejenak? Berarti abis itu jalan lagi nih? Ya, ya, ya Karena kalau terus menerus di porsir Itu nanti ada pertukaran Mungkin kesehatannya Jadi ada konversi gitu ya Kesehatannya berkurang atau kebahagiaan berkurang Atau waktu untuk orang kita cintai berkurang gitu ya Termasuk terselip disitu waktu untuk Tuhan hilang Waktu untuk Tuhan tuh nggak cuma untuk berdoa Tapi bersyukur tuh waktu untuk Tuhan juga gitu ya Bersyukur tuh mengembalikan kekuatan gitu Iya, iya, iya Oke, jadi ini bisa disebut balancing of life Jadi keseimbangan dalam hidup Jadi nggak cuma ngejar, kerja keras boleh Tapi jangan lupa harus disimbangkan sama kehidupan pribadi, keluarga Terutama dengan Tuhan gitu ya Seperti itu Karena mengejar sukses bukan untuk bahagia Mengejar sukses dengan bahagia Untuk dan dengan tuh beda loh Aku pengen jadi penyanyi supaya bahagia Aku pengen, aku mengejar menjadi penyanyi dengan bahagia Bedanya apa mas? Kalau dengan bahagia itu lebih cepat dan lebih aman Kalau menjadi ini untuk bahagia Bisa cepat, bisa lambat Tapi yang pas itu nggak aman kadang-kadang Oh, nggak aman ya? Nggak aman, karena nggak aman tuh bisa mungkin Tadi nggak sehat itu waktu menghalalkan segala cara Misalkan ada faktor emosi Banyak orang yang sekarang jadi sukses Tapi emosinya meledak-ledak Karena ada sesi-sesi dia harus istirahat jiwa Dia nggak istirahat Sehingga jiwanya lobet Dia hanya merasa seadanya, berpikir seadanya Makanya mudah marah Orang yang mudah marah tuh definisinya adalah gini loh Berpikir seadanya Harusnya tuh berpikir secukupnya Seperti makan secukupnya Minum secukupnya ketika kenyang sudah berhenti gitu Ya karena mau syuting ini membuka puasanya burukun Makan cuma seadanya saja gitu kan Mungkin masih emosi jiwa tanah kutip ya Kalau secukupnya Maka bisa fit kembali gitu ya Maksudnya di jiwa yang happy itu seperti apa sih? Jiwa yang ideal? Kalau bahagia itu sebenarnya Paling dasarnya menerima diri dulu Saya menerima diri saya, saya mencintai diri saya Kalau sudah berada pada penerimaan diri itu lebih gampang Mau apa-apa tuh gampang sekali Karena gini, kita sedih tuh karena kita merasa sesuatu yang terjadi tuh lebih tinggi dari diri kita Kita gak menghargai diri Waktu saya kehilangan handphone, saya sedih Berarti seolah handphone itu lebih mahal dari saya Berarti saya kurang sayang sama diri saya Kalau yang mana yang mahal gimana? Kalau yang mahal diriku Tapi ini sih gak muna Artinya ini perjuangan lah ya Saya pun kalau kehilangan sesuatu sedih Tapi saya punya kendali untuk kapan stop Udah cukup nih, udah 24 jam sedihnya stop deh Gimana tuh caranya? Nah jadi dengan cara, biasanya banyak cara Kita ambil foto orang yang kita cintai Lihat renungkan Kalau waktu kuterbuang sia-sia Karena waktu itu nyawa Waktu itu lebih berharga dari uang Ya, itu sekali Kita buang waktu untuk hal yang gak penting Sebenarnya itu bisa kita alokasikan untuk orang yang kita cintai Karena gini, waktu kita sedang sedih Kita hanya fokus pada yang sedih itu Coba alihkan sebentar Kalau saya lagi sedih, kadang-kadang tuh saya lihat video keluarga saya yang lagi tersenyum, tertawa Atau saya nonton, mohon maaf, Mr. Bean Dialihkan dulu Ketika sudah dialihkan lebih fresh Memak naik kembali peristiwa ini kok lebih enteng gitu loh Jadi dialihkan aja dulu Ilmu cuek tuh perlu usus kali Ilmu cuek Cuek lah gitu Termasuk buat yang patah hati juga ya Cuek aja Cuek bukan lagi tidak menyelesaikan ya Pergi dulu sebentar Refresing Kembali lagi Menghadapi gitu Jadi jangan pernah menyelesaikan segala sesuatu dalam masa masih emosi Seperti itu ya Itu jadi berbahaya juga Jadi tuh William Kalau hilang barang atau segala macam Kita bisa mengalihkan pikiran dengan melihat kebahagiaan keluarga Jangan malah keluarganya dimarahin Ini gara-gara kamu sih gak boleh juga seperti itu ya kan Kadang-kadang orang suka Bentuknya pelampiasan nih Masih dikelah pelampiasan tuh seperti apa ya Kadang-kadang orang marah mencari pelampiasan Pelampiasan saya pikir malah perlu Kalau saya pribadi saya jujur Kalau saya lagi marah saya masuk kamar Saya banting-banting bantal Kan gak dosa Bantal lho ya Jangan banting aja Jangan banting aja Atau saya curhat saya nulis Atau saya rekam di handphone Cukup yang penting keluar Atau saya olahraga saya jogging saya berenang Karena ternyata-nyata gerakan tuh bisa ngeluarin emosi Coba ya kau pengen marah Cut sebentar tahan sekuat-kuatnya Lari dulu jogging Itu nanti bisa berasa Ih untung aku gak marah tadi ya Konyol bener ya Karena sudah keluar dari konversi gerakan Bahkan ya gosok gigi pun itu bisa Jangan dong Iya 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 Tetap harus keluar juga sih Curhat tuh penting juga sih Kalau gak punya temen curhat Akhirnya kita gosok gigi Jadi satu kadang pelampiasan tuh penting Tapi kita harus mencari pelampiasan yang aman Tidak perlukan orang lain gitu ya Dan maksudnya juga bermanfaat untuk diri kita sendiri Jadi pada saat tenang nanti baru dia bisa mikirin lagi Waduh William banyak nih pelajarannya nih Apalagi zaman sekarang katanya Kalau tinggal di ibu kota seperti Jakarta ini Emosi gampang sekali terpancing Keluar rumah aja sudah Stress macet Karena apa segala macem gitu Itu juga memancing emosi kita Ini bagaimana kita bisa mengontrol emosi Supaya emosi itu tidak mempengaruhi kehidupan kita Kadang-kadang karena emosi jadi karirnya terhambat Orang gak salah dimarahin di kantor Keluarga jadinya renggang karena marah-marah terus Aduh Banyak efeknya ya Ini masalah urban di ibu kota banget ya Seperti ini ya Nah William kita bisa menerima telepon kan? Oh boleh Silahkan Silahkan bagian yang ingin bergabung di 021 51 55 111 021 51 55 111 Satu 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 kami akan kembali setelah yang berikut ini Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax